Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo viewers Kamu ingin punya rumah tapi penghasilan pas-pasan? Jangan khawatir karena sekarang kami akan memberikan solusinya Kali ini kita akan membahas desain rumah dengan konsep tiny house Kecenderungan generasi milenials untuk menjalani hidup dengan lebih praktis dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari kerumitan cukup sejalan dengan konsep simplicity yang ditawarkan hunian ini Konsep ini berorientasi pada efisiensi ruang dari pemanfaatan lahan yang begitu minim Tak bisa dipungkiri, keterbatasan lahan sekarang ini menjadi permasalahan serius yang menuntut solusi inovatif Densitas kota yang kian meningkat semakin tak menyisakan ruang untuk membuat pemukiman-pemukiman baru Harga rumah dan apartemen yang ditawarkan developer pun kian hari kian melambung tinggi Bagi kita-kita yang fluktasi bulanan pundi-pundi rekeningnya stagnan memiliki rumah rasanya hanya angan-angan belaka ya viewers Namun, konsep tiny house dengan budget cukup 50 juta ini menjawab persoalan tersebut viewers Jadi, jangan kemana-mana dan stay tune sampai akhir ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya untuk mendapatkan desain gratis dari papan arkitek Dengan luas lahan 45 meter persegi, luas bangunan 12 meter persegi, dan luas lahan hijau 74% Kemudian, kebutuhan yang ditawarkan rumah kontainer ini adalah Teras Ruang keluarga Dapur Tangga Kamar mandi Area santai Dan taman Pada lantai mezanin terdapat Ruang tidur utama Tangga Ruang tidur Dan koridor Jika viewers perhatikan dengan baik Kemudian kali ini berbahan baku kontainer bekas loh Tiny house kontainer merupakan pilihan terbaik Bagi viewers yang mencari solusi rumah tinggal Yang tahan lama dan harganya terjangkau Tahu gak viewers? Salah satu trik cerdik untuk mewujudkan bangunan yang hemat energi Adalah dengan pemanfaatan skylight Selain dari segi ekonomi Dari segi desain Bangunan yang mengikut sertakan skylight dalam desain bangunannya Akan memiliki nilai lebih Karena unik dan terkesan cerdas Vertikal garden yang mengelilingi bagian depan rumah Membuat suasana lebih hidup Bagian teras mengaplikasikan rabat beton Rabat beton dipilih karena memiliki sifat sangat kuat dan low maintenance Dikombinasikan dengan aksen dinding kayu yang disusun secara horizontal Adalah salah satu cara untuk menonjolkan potensi tekstural yang pastinya tetap trendy Masuk ke bagian interior rumah yang dikelilingi material kaca Pertama kita akan menuhukan ruang keluarga Balok kayu dipilih sebagai dekorasi meja TV Melengkapi lantai hunian yang juga mengaplikasikan material vinil kayu Di bagian belakang sofa dapat difungsikan sebagai rak buku Dengan warna yang masih senada Bagian langit-langit dihiasi dengan wire mesh Material sederhana namun tetap eye-catching Pada konsep tiny house Sudah tentu diterapkan sistem open layout Atau sistem ruang tanpa sekat Di bagian selanjutnya Terdapat dapur minimalis yang tetap memberikan kesan elegan Menggunakan material marmer putih Dan perpaduan warna yang matching pada kabinet atas maupun bawah Menghadirkan kesan sederhana tapi mewah Agar penggunaan ruang dapur lebih efisien Viewers dapat memanfaatkan bawah tangga Untuk membuat kabinet Dan meletakkan furnitur tambahan yang dibutuhkan Kita beralih ke kamar mandi Kamar mandi monogram ini elegan dan bersih di saat bersamaan Didominasi warna hitam Dikombinasikan dengan keramik warna putih Desain kamar mandi hitam putih terbilang lebih fleksibel Untuk diterapkan Warna hitam membawa efek elegan pada kamar mandi Sementara warna putih memberikan efek rapi dan bersih Sebelum kita lanjut ke lantai atas Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng Like, komen, dan share ya Menaiki anak tangga dengan reling pipa besi Kita menuju ruang tidur utama Dikonsepkan sebagai tempat khusus beristirahat Maka ruang tidur dirancang tanpa furnitur yang banyak Penggunaan lampu gantung menyesuaikan ukuran ruang Jendela besar dengan bingkai hitam menjadikan ruang sebagai tempat menyenangkan Karena viewers bisa melihat pemandangan yang ada di luar Terpisahkan oleh koridor beralas karpet Viewers masih bisa memiliki ruang tidur tambahan Keberadaan skylight atau kaca atap pada hunian Sangat bermanfaat loh viewers Penghematan energi akan sangat signifikan Karena berkurangnya kebutuhan pencahayaan buatan Terutama di siang hari Terakhir kita menuju ke area santai Dan taman yang ditempatkan pada bagian samping Masih mengusung vertikal gardan Kesejukan taman dapat dinikmati dengan bersantai di teras ini viewers Pengaplikasian deking kayu Dilengkapi beanbag dengan warna senada Menambah kenyamanan viewers saat bersantai Tanaman memang memiliki fungsi yang sangat penting Bagi keseimbangan lingkungan di sekitar rumah viewers Taman membuat udara menjadi lebih sejuk Karena tanaman akan menyerap karbon dioksida Dan melepaskan oksigen ke udara Wow cukup dengan biaya sebesar 48.025.000 rupiah Viewers sudah bisa memiliki rumah dengan konsep tini house ini Pada konsep tini house ini Material yang digunakan adalah Deking kayu, rabat beton, dan spandek dengan finishing cat hitam untuk bagian eksterior Cat putih, vinil kayu, dan karpet untuk bagian interior Itu dia review ini desain dengan konsep tini house kita kali ini viewers Untuk desain menarik lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih viewers Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh